Akhir-akhir ini, publik telah ramai digegerkan dengan masjid yang terletak di tengah hutan atau daerah pedalaman di lereng gunung di Lompong Batang, Kecamatan, Bonto Lempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Awal mula viralnya masjid tengah hutan ini bermula dari adanya sebuah foto yang diunggah salah satu seorang akun Facebook yang bernama Luciana Mecca. Di akun Facebooknya, ia mengunggah foto masjid tersebut pada 23 November 2019 kemarin. Unggahan foto tersebut langsung mendapat respon luas dari warganet yang sebagian besar penasaran ingin mengetahui di mana lokasi masjid yang berada di tengah hutan tersebut. Unggahan tersebut hingga Minggu 24 November 2019 ini sudah dibagikan ulang lebih dari 4.700 kali. Tidak hanya sampai di situ, ia juga membuat video siaran langsung melalui Facebook yang memperlihatkan perjalanannya menuju ke masjid tersebut. Dalam postingan video berdurasi 14 menit, 14 menit itu terlihat mereka yang melewati jalur bebatuan dan sekitarnya masih dipenuhi pepohonan seperti pohon pinu serta jalur yang sempit dan terjang. Tampak jalan yang hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda empat, sementara di sisi kanan dan kiri terlihat semak pelukar. Namun sudah ada pembangunan semisal adanya jembatan beton. Berdasarkan pencitraan Google Map, lokasi ini didominasi hutan, tebing tinggi, dan dataran tinggi. Di dekatnya terdapat lembah hijau rumbia dan dialiri sungai Kelara. Pemilik masjid megah yang tengah viral tersebut diketahui bernama Haji Busli Saraka yang merupakan pengusaha asal Bugis yaitu Sengkang Kabupaten Wajo. Sekretaris desa Bontole Lahudindaeng Laal mengatakan bahwa sebenarnya masjid tersebut sudah berdiri dan dibangun oleh salah seorang pengusaha kopi asal Bugis. Dalam video yang telah dikomentari dan dibagikan hingga ribuan kali ini juga nampak masjid tersebut dalam keadaan terkunci. Sehingga para rombongan ini tidak bisa masuk menyaksikan keindahan dari dalam. Mereka hanya mengitari masjid dan melihat ornamen mewah layaknya masjid yang berada di tengah kota. Dalam berbagai komentar netizen beberapa orang seakan tidak percaya dengan bangunan masjid megah di tengah hutan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.